Kebijakan sekolah 8 jam 1 hari atau 40 jam seminggu sebagaimana yang digaungkan Kementerian Pendidikan menurut oleh Kota Pontianak Ustaz Miji merupakan kebijakan yang baik. Namun sayangnya kesalahan dalam sosialisasi membuat banyak penolakan di masyarakat. Miji mencontohkan praktik mirip full day school di sekolah tidak menuhai masalah, bahkan mampu meningkatkan nilai ujian SD. Kita kemarin sudah tarapkan 5 hari. Hasilnya kemarin nilai SD naik. Nilainya, nilai ujiannya naik itu. Nah cuma kalau menurut saya penamaannya jeleknya itu apa, jelek apa sosialisasinya ya, contoh misalnya. Full day. Arti full day itu apa? Seharian kan dia di sekolah padahal kan enggak cuma tambah 1 jam kenapa 1-2 jam, kenapa tambah 1-2 jam karena hari 1 tidak. Tidaknya itu, Miji juga sepakat dengan penghapusan mata pelajaran agama namun lebih pada implementasi pendidikan agama. Di kota Pontianak, konsep implementasi pendidikan agama sudah diterapkan. Dia tanahnya persyaratan Katam Al-Quran untuk bisa masuk SMP bagi yang muslim. Jika persyaratan ini belum dipenuhi, maka masjidlah yang akan berperan melakukan pendidikan. Endol Yakin, Kompas TV Pontianak